What's up mas bro, bebro, apa kabar? Semoga saya terus di sana Jadi konten kali ini ada yang beda Mengudok nih kedatangan tamu istimewa Dari tetangga sebelah Yang sebenarnya udah banyak yang tau Kalau saya emang belum ya kayaknya Apalagi Mr. B itu Nah ini kita kedatangan tamu istimewa Yang ada hubungannya sama hardware, kesehatan, dan apapun itu Ini dia, boleh diperkenal ini siapa anda gitu Di sini ada yang gak tau Perkenalkan, saya Mulya Nurman Syah Sehari-harinya magang di channel 11 Satware Lalu sehari-harinya juga bekerja di Universitas Pejajaran Di Fakultas Kedokteran Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Alias Pak Dokter Dosen ya dosen Kalau tetanggaan bener ya Tetanggaan tapi jauh Masuk Bandung Coret juga karena Semedang Bandung Coret Kalau saya sih Bandung Bandung emangnya Bandung Jadi Dia itu sebenarnya Banyak keahlian Dokter Yes Terus Tukang main game Oke Terus Tukang bully juga bisa Apalagi Mr. B Jadi Owner juga Owner Murdo Cruz Owner Sebelas hardware Tetangga sebelah Nah Kebetulan nih Karena kan ini Ada kaitannya juga Sama teknologi Kesehatan Dan teknologi Biasanya Suka ada kebiasaan nih Misalnya main game Kita suka kena penyakitnya Pak Dok Salah satunya Atau salah posisi Salah posisi atau terlalu lama Tanpa ada Pergangan atau istirahat Jadi Ini bisa jadi bahan tips nih Buat Saya sendiri Buat kalian Dan semuanya Yang pengen lebih sehat nih Main game Misalkan lama-lama Atau apa boleh Atau enggak Terus cara Posisi Kalau saya pribadi nih Ngetik Kadang-kadang suka ini Aduh pegal gitu Ada tipsnya enggak Jadi biar enggak penasaran nih Kita ngobrol lagi Lebih lanjau Pantenginur Video ini Alright 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 Selamat datang di channel Murdo Cruz Oke Pertanyaan pertama Yang dapet 100 Main game lama-lama Atau game yang ideal Berapa jam sih sebenarnya Menurut praktisi kesehatan nih Menurut praktisi kesehatan Waktu kita main game itu kan Kita menggunakan Organ mata Dan tangan lah ya Potpot lah ya Jadi kita potokannya Selain tadi Pertamanya kita Posisinya harus ergonomik Jadi ergonomik itu Posisi kita harus Baik Contohnya ergonomik Bisa lihat ya Di gambar berikut ya Nah contohnya ergonomik Bisa dilihat Bahwa Tangannya ini Bisa dibilang Hampir 90 derajat Maksudnya gini Ya Gini Posisinya 90 derajat Lalu pergerakan tangan kanan Maupun tangan kiri itu Sebenarnya dia tidak Bisa dibilang Seperti nempel Di kedua perut ya Kedua perut bagian kanan Dan bagian kiri Terus dia pergerakannya 90 derajat Tapi 90 derajatnya Nggak Apa ya Niring lah ya 90 derajat Nggak terlalu gini gitu Jadi posisi netral kita adalah Tengah kita adalah 45 derajat Lalu ke kiri dan ke kanannya Bisa 45 derajat Nah itu adalah posisi Yang ideal Ideal Terus Kita Posisi Posisi Punggung Bisa dibilang Mantat bagian belakang Mantat bagian belakang itu Atau bagian tulang ekor Bagian tulang ekor Atas dikit lah ya Lumbar namanya Nah bagian lumbarnya itu Nempel sama belakang kursi Maksudnya Nggak harus gini Nggak harus Jadi kalau kita Tempelkan Lumbar kita di belakang kursi Otomatis Badan kita Akan tegak sebenarnya Dan kita tinggal tegakkan saja Karena posisi tangan kita Tadi sudah 90 derajat Dan otomatis Kepalanya juga 90 derajat Adap ke depan Penempatannya adalah Layar bagian paling atas Layar maksudnya Layar monitor Layar monitor Bagian paling atas itu Berada tepat Sejajar Boleh tinggi 10 derajat Ataupun lebih rendah 10 derajat Itu Pas di arah Mata kita Jadi kalau kita Ngeliat tuh Bisa dibilang Bagian Kita langsung Ngeliat bagian Tulisan browser Alamat browser Itu ada bagian Paling atas Ini pas Atas itu Pas ini Ya pas mata kita Jadi kalau kita berdiri tegak Maka kita akan melihat Tegak lurus Kedepan Bagian atas itu Itu adalah kurang lebih Antara bezel Bezel paling atas Dari monitor Atau Bagian bawahnya adalah Tulisan URL Browser kita Oh jadi Gak gini Gak menegak ke atas Begal Atau Atau melihat ke bawah Kalau terlalu bawah Ini bakal kena Bakal Oh Ngerti kan Ngerti kan Oh lumayan nih Masukan yang bagus Jadi posisinya Tangannya Monitor itu adalah Sepanjang lengan Tangan masing-masing Nah itu Jaraknya Tangan dewasa ya Tangan dewasa Dengan Normalnya 165 cm Orang Indonesia kan Antara 155 165 Nah Tapi kalau di bawah Yang 150 Mungkin Agar harus Agar lebih jauh lagi ya Jauh tuh Jaraknya Jaraknya Tingginya berapa kan Saya Secara 70 70 Berarti Kalau segini cukup lah ya Normal Kalau anak kecil Berarti minta orang tuanya Oh Anak kecil juga harus Beda lagi Atau posisi meja Harus disesuaikan Ya Dia harus disesuaikan Makanya Karena itu Posisi anak kecil Berarti mejanya Ya Sesuaikan dia Ini kan suka ada Yang meja Anak disebut Memang Yang Lesehan Itu bakal Ngaruh gak Sebenernya Meja lesehan Itu sebenernya Posisi kerja Itu adalah Yang baiknya ya Adalah menggunakan Kursi Yang bisa menopang Lumbar tadi Lumbar bagian belakang Punggung tadi ya Ada kursi yang kayak gitu kan Ada Ada Tapi Kalau kita lesehan Itu lama-kelamaan Akan membuat Posisi kita Menjadi tidak ideal Lama-kelamaan Cedera Bisa Bisa Dan tulang Cederanya sendiri Enggak 6 bulan 1 tahun Kemudian ya Bisa berpuluh-puluh tahun Bisa berbelas-belas tahun Asli Itu Dan itu disebutnya Dia biasanya disebutnya Kronik Jarang terlalu lama Yang penting harus digerakin Gitu Atau gimana Jadi Kita jarangnya Karena gak tahu Posisi yang saya tuh Kayak gimana Nah pertama kita Membetulkan posisi terlebih dahulu Itu posisi ergonomik tadi Selain kita posisi duduk Adalah posisi Monitornya Dan periperal Baik keyboard Mouse Dan layar Jadi layar itu Kalau bisa Menggunakan yang adjustable Bisa dinaikkan Turunkan Kanan-kiri Dan di tilt up Maupun tilt down Berarti kursi gaming Juga larut Kursi gaming Lebih ke tadi Posisinya Dia bisa mempertahankan Lumbar tadi Berada yang tepat Dan Dia bisa naik turun Sehingga tangan kita tadi Berada 90 derajat Pada posisi meja Jadi tangan kita Kalau kita letakkan di meja Itu adalah 90 derajat Kalau misalkan Terlalu tinggi Terlalu tinggi Gak boleh Berarti harus Dienikin kursinya Atau mejanya diturunkan Pantesan se Pegal emang Terlalu naik Terlalu naik Gini Oh itu juga Ngaruh Ternyata Jadi ini Pegal Sering kebekal Salah satunya Terus Tadi Karena kita Misalkan Meja yang Tidak bisa Diedestable Berarti kita Kursinya Naik turun Kadang-kadang Kalau mejanya Terlalu tinggi Dan kursinya Dinaikkan Menyebabkan Kakinya Ngatung Nah itu juga Tidak boleh Jadi harus Ditahan Dengan Head Footstand Itu Maksudnya Bagaimana Biar Ada penahanan Jadi Footstand Itu Mempertahankan Bentuk Posisi Paha Dan Tungkai Bawah Untuk Posisinya 90 derajat Juga Posisinya Ke arah Relax Tidak terlalu Banyak Pergerakan Otot Nah itu Menggunakan Footstand Bisa Menggunakan Karus Bekas Ataupun Footstand Khusus Kayak Bantal Bantal Boleh Tapi Biasanya Yang bersifat Keras Tidak Bersifat Lembek Atau Orang Sunda Jodog Jodog Tapi Ketanya Suka Ini Penyakit Ambian Nah Makanya Bantalnya Yang agak Bolong Kadang-kadang Kayak donat Kayak donat Ataupun Bagian Pantat Dan bagian Tulang Ekor Itu Bolong Emang Ada Biasanya Biasanya Kalau di marketplace Memori Form Untuk Tulang Ekor Ataupun Tulang Belak Oh Tidak Boleh Bantal Sembarangan Juga Kalau Bantal Kalau Lama Bantal Kesehatan Bantal Kesehatan Berapa lama Kita Di depan Komputer Biasanya Kita Berpatokannya Kalau otot Kan Bisa Lebih Lama Biasanya Mata Biasanya Istirahat Per 20 Menit Per 20 Menit Istirahat 20 Menit Istirahat Selama 20 Detik Melihat 20 Meter Jarak Kemana Misalnya Ke Belakang Kemanapun Jaraknya Tidak Melihat Monitor Tapi Jarak Agak Jauh Sejauh 20 Meter 20 Meter Misalkan Itu Jauh Ya Sekitar 20 Meter Kita Bisa Melihat Itu Selama 20 Detik Minimal Kalau misalkan Luangannya Terbatas Berarti Harus keluar Harus keluar Dulu Atau Melihat Ke jendela Melihat Jendela Keluar Oke Ngerti Tapi Kalau Melihat Jendela Jangan Melihat Yang Aneh Yang Ngintip Bintilan Beda Lagi Susah Lagi Berapa Lama 20 Detik Kalau Lebih Lama Minimal Lebih Bagus Lebih Lama 20 Maksimal 20 Menit Kerja Selang 20 Detik Istirahat Sejauh 20 Meter Minimal Tapi Suka Ada yang Bilang Kalau Yang penting Kedip Kedip Bener Karena Secara Fisiologis Mata Mata Kalau Dia Berkedip Itu Bisa Dibilang Melumasi Jadi Ada Air Mata Kalau Nangis Jadi Sebenarnya Mata Itu Ada Air Matanya Ada Lapisannya Lapisan Seperti Lilin Kalau Dia Kering Itu Bisa Terasa Perih Menyebabkan Dia Mengucak Lalu Kita Menyebabkan Iritasi Mata Merah Itu Iritasi Tanda Iritasi Berarti Ada Kering Menyebabkan Bisa Cellnya Rusak Ataupun Ada Bedas Nempel Nah Karena Kita Kalau Lihat Monitor Bertendensi Untuk Tidak Mengedip Jadi Main Game Jadi Susah Mengedip Nah Bisa Jadi Kering Tadi Jadi Mengedip Nya Diusahakan Ya Seperti Normal Mungkin Awal Agak Susah Tapi Lama Karena Main Game Suka Keasikan Itu Kebayangan Kalau Main Game FPS Wah Kita Pengen Tetap Tidak Ketinggalan Momennya Bahwa Tiba-tiba Orang Yang Lewat Kebayang Makin Tinggi FPS Makin Keluar Gambarnya Semakin Cepat Kita Makin Tidak Berkedip Untuk Melihat Keadaannya Apakah Keluar Dari Zoom Atau Kalau Kita Pake Zoom Aduh Kelihatan Kalau Kita Berkedip Sudah Kelewat Tinggalan Nomal Oh Gitu Biasakan Normal Aja Gitu Normal Aja Walaupun Dalam Kompetisi Atau Nah Kalau Dalam Kompetisi Mungkin Hitungannya Dia Kan Sebutannya Esport Ya Berarti Kalau Kompetisi Esport Itu Berarti Sebenernya Sudah Dilatih Maksudnya Dilatih Disini Dia Dia Itu Sebenarnya Ada Pengkondisian Dia Seperti Atlet Seperti Olahraga Umumnya Seperti Misalkan Olahraga Sepak Bola Berarti Dia Ada Olahraganya Tuntutan Intensifnya Intensitasnya Ada Pergangannya Karena Dia Mengejar Tadi Sesuatu Yang Bersifat Konsentrasi Karena Konsentrasi Yang Tinggi Itu Sangat Dipengaruhi Dengan Tadi Jumlah Cairan Minuman Nutrisi Dan Tadi Olahraga Kekuatan Jantung Tadi Vitalitasnya Yang Hanya Bisa Dapatkan Di Skenario Atlet Atlet Beneran Jadi Dia Harus Itu Oke Terus Yang Tadi Berapa Lama Yang Ideal Waktu Main Game Yang Tadi 20 Menit 20 Dan Sesuai Dengan Panjang Jumlah Pertandingan FIFA 20 Menit Kurang Maksudnya Misalkan 4 Jam Terlalu Lama 5 Jam Apalagi 12 Jam Durasinya Maksudnya Durasinya Nah Itu Kalau Awal-awal Terutama Pada Anak-anak Ya Kan Sering Dicarakan 16 Tahun 15 Tahun Sampai 25 Lah Itu tuh Tidak Kelihatan Tapi Efeknya Mulai Terlihat Pada Umur 30 Tahun Ke Atas Karena Pada Umur 30 Tahun Ke Atas Terjadi Penurunan Fungsi Fisiologis Tubuh Untuk Melakukan Regenerasi Berarti Misalkan Anak Nih Anak Dibiasakan Main 26 Jam Itu Bakal Ngaruh Nanti Pas Umur Segitu Atau Bakal Cepet Ngaruh Misalkan Kayak Harus Cepet Cepet Pake Kacah Mata Atau Gimana Lalu Untuk Anak Anak Tentang Lama Lama Melihat Monitor Anak Anak Itu Merupakan Masa Pertumbuhan Apapun Di Dalam Organ Itu Tumbuh Berarti Organ Mata Pun Tumbuh Artinya Dia Bisa Membesar Melonjong Ataupun Meniti Semakin Dia Sering Melihat Layar Maka Lensa Kornea Dan Segala Macam Organ Di Dalam Bola Matanya Itu Akan Melakukan Penyesuaian Sehingga Dia Akan Bisa Melonjong Ataupun Meninggi Karena Itu Biasanya Pada Anak Anak Sampai Umur 18 Itu Progresivitas Minus Itu Atau Plus Plus Garang Tapi Ada Juga Minus 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 Itu Sangat Progresif Dibandingkan Orang Dewasa Karena Itulah Pada Anak Kecil Kalau Dia Sering Melihat Layar Monitor Main Game Itu Harus Banyak Istirahat Atau Dibatasi Dibatasi Atau Misalkan Dia Sudah Minus Di Atas 6 Kalau Tingkatannya Itu Sebenarnya Agak Bermasalah Karena Lensanya Pertama Harus Khususus Dan Biasanya Jadi Progresivitas Yang Cukup Berat Nanti Kedepannya Atau Langsung Bisa Minus Nambah Terus Kalau Minus Nambah Terus Bisa Kornenya Bisa Lepas Sama Lama Karena Itu Biasanya Dia Ada Bermacam Macem Ya Si Terapinya Pengobatannya Bisa Pake Si Heart Lens Setelahnya Kalau Soft Lens Kan Biasanya Lembut Ya Ini Heart Lens Terapi Soft Lens Dan Itu Lumayan Harganya Di atas Harga Kacamata Biasa Tapi Dipakai Tapi Dipakainya Beberapa Tahun Dan Gak boleh Langsung Dipakainya Lama Beberapa Tahun Kemakaian Dan Itu Selain Mahal Tadi Heart Lens Itu Menjaga Si Mata Tadi Karena Sewaktu An Kecil Itu Berkembang Kalau Minusnya Nambah Biasanya Bentuknya Makin Agak Lonjong Dan Sama Harta Itu Ditahan Si Bentuknya Matanya Tapi Sebenarnya Enggak Kelihatan Banget Meloyang Lonjong Itu Atau Kelihatan Dari Secara Fisik Biasanya Ada Pemeriksaan Usus Diukur Si Bentuk Dan Tekanan Bola Mata Mulanya Itu Heart Lens Sudah Lepas Lepas Pasang Oh Bisa Langsung Kecamata Bukan Pasang Terus Sama Sofflet Cuman Materialnya Lebih Keras Oke Ini Berarti Waktu yang Ideal Itu Berapa Jam Atau Relatif Sebenarnya Ada Batasan Menurut Dokter Ini Saya Juga Belum Tau Ya Belum Baca Sampai Sebenarnya Berapa Maksimal Untuk Dewasa Ataupun Anak Anak Dalam Sehari Itu Masih Belum Berarti Yang Terpenting Ada Istirahat Ada Momen Kita Melihat Kemana Itu Tiap 20 Menit Dan Tadi Pertahankan Posisi Ergonomi Dan Melakukan Peregangan Harus Ergonominya Relax Juga Karena Posisi Ergonomi Itu Bisa Dibilang Posisi Paling Relax Dalam Posisi Bekerja Handphone Juga Sama Sebenarnya Android Misalkan Handphone Bisa Dimana Aja Misalkan Ada Dima Nyantai Ini Jadi Gini Posisinya Anak Juga Suka Gini Kan Suka Ngerbahan Yang disebut Ngerbahan Posisinya Posisinya Sejauh Sejauh Mata Sejauh Tangan Tangan Kita Memanjangkan Maka Itu Merupakan Posisi Paling Ideal Untuk Melihat Layar Handphone Jadi Tau Saya Setidaknya Kan Ada Nilai Safety Menjaga Kesehatan Saat Main Game Aktivitas Depan Komputer Layar Dan Sebagainya Nah Tentu lagi Sebenarnya Banyak Sih Tapi Ini Yang Terpenting Apa Layar Monitor Refresh Rate Tinggi Bahkan Ngaruh Juga Sama Kesehatan Mata Misalnya Nah Itu Saya Juga Belum Tau Menarik Ya Menarik Misalkan Kalau Menurut Saya Refresh Rate Smooth Bakal Berasa Apalagi Main Game Kenceng Itu Itu Belum Pasti Juga Belum Pasti Juga Tapi Kalau Pengalaman Tribadis Mata Gak Gampang Cape Waktu Menggunakan Refresh Monitor Yang Refresh Rate Tinggi Baik Untuk Ngetik Ya Waktu Saya Ngetik Itu Dulu Itu Saya Sampai Kering Matanya Terus Sampai Pake Candolitir Akhir-akhir Ini Candolitir Apa Ya Candolitir Jadi Saya Lapa Dan Itu Waktu Saya Sekarang Udah Ganti Monitor Itu Dengan Waktu Yang Sama Gak Ditiru Waktunya Cukup Lama Gak 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 Ini Pengalaman Pribadi Bukan Promo Bukan Promo Bukan Sientifik Nanti Diteke Gitu Gak 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 Itu Perlu Saya Baca Lagi Terus Ini Kalau Refresh Selain Refresh Tipe Layar Juga Bakal Tipe Layar IPS Panel IPS Itu Mungkin Lebih ke Akurasi Warna Kali Itu Bakal Ngaruh Gak Kesehatan Mata Saat Main Game Atau Enggak Juga Gak Juga Cukup Memuakan Dan Orangnya Ngomongnya Nama Orang Nah Tadi Kan Dingobrol Pertama Dari Kesehatan Mata Terus Posisi Yang Ergonomis Nah Ada Lagi Nih Misalkan Tiap Beberapa Jam Main Game Nih Kita Harus Gerak Itu Bakal Ngaruh Juga Atau Ini Ah Penting Nah Nyaman Posisinya Udah Ergonomis Gak Usah Gajah Gerak Gimana Ngaruh Sama Juga Tadi Waktu Kita Melakukan Isirah Mata Tadi Kita Bisa Melakukan Peregangan Peregangan Kayak Ini Peregangan Tangannya Ditarik Seperti Ini Dua Duanya Untuk Mencegah Cedera Carpal Tunnel Syndrome Tegang Ini Bagian Pergelangan Tegang Bukan Tegang Yang Bawah Kepala Terus Lari Lari Atau Duduk Kebanyakan Duduk Sama Berdiri Idealnya Lebih Bagus Berdiri Karena Dia Merupakan Posisi Anatomical Berdiri Anatomical Kalau Teman Melihat Yang Posisi Michelangelo Itu Posisi Anatomical Tapi Enggak Harus Selalu Kan Yang Penting Ada Momen Nya Jangan Terus Duduk Jangan Statis Statis Tidak Boleh Bakal Ini Terasa Nyeri Cangke Saya Nyeri Cangke Bahasa Indonesia Pegal Pegal Punggung Jadi Kalau Kita Enggak Bergerak Itu Akan Terjadi Stasis Stasis Ini Adalah Tegang Bukan Tegang Pembuluh Darahnya Tidak Berkontraksi Sehingga Aliran Darah Itu Stasis Diem Di tempatnya Di bawah Di kaki Enggak Naik Naik Atas Bisa Terjadi Penyebatan Karena Dia Diem Menyebabkan Terjadi Clothing Pembuluh Darah Dia Membeku Pembuluh Terjadi Aktifasi Faktor Pembekuan Darah Nah Kalau Kita Gerak Artinya Otak Kita Berkontraksi Menyebabkan Darahnya Itu Yang Dari Bagian Bawah Jadi Ke Atas Terutama Bagian Vena Kan Kalau Arteri Kan Dia Menyuplai Darah Bersih Vena Menyuplai Darah Kotor Nah Karena Arteri Itu Jalurnya Kebawah Bisa Dibilang Vena Juga Kebawah Terutama Artteri Terus Kebawah Kearah Terus 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 Kalau Vena Itu Kearah Jantung Kearah Jantung Ini Maka Tekanan Itu Agak kurang Dibandingkan Tekanan Arteri Jadi Dibantu Dengan Gerakan Otot Tadi Kepompa Kepompa Kalau Efek Paling The Worst Paling Jelek Kalau Sering Duduk Bakal Apa Sering Duduk Misalkan kan penting mah the worst thing kalau keseringan malah dia itu jarang olahraga kelebihan berat badan aja itu kalau sering makan kalau jarang makan kayak saya dulu ya oh gitu gak ada dampak kesepatan lain di hari tua biasanya tulang ekornya sih kalau keseringan duduk tulang ekornya kemana tulang ekornya bisa kena menyebabkan dia sakit lama-lama sakit sakitnya terus-menerus atau disebutnya kolonis posisi duduknya jadi berubah juga menyebabkan dia nanti ngaruh ke atas kayak gini gak nyaman jadi contohnya contoh yang cukup terkenal adalah mungkin kalau pemain bola main bola ya Clarency Dorff yaitu dia sering cedera memang tua Clarency Dorff sering cedera pada lututnya kenapa? ternyata setelah dilihat karena selalu lari? bukan karena dia posisi larinya salah posisi larinya salah karena mempertahankan dia nyeri nyeri di mana? nyeri di gigi jadi dia tuh ada infeksi gigi asli? iya karena dia ada infeksi gigi karena dia ada infeksi gigi menyebabkan dia mempertahankan dari atas kan dari pergerakan dia gini kan? nah dia mempertahankannya salah gitu larinya menyebabkan lebih tekanan di kakinya karena misalkan jalanannya salah harusnya kan balance karena jalan atau tuner itu ada istilahnya namanya gate gate itu normalnya ada gimana gitu dari kombinasi tangan segala macem ya nah kalau dia ada salah misalkan orangnya pinjang ataupun dia tangannya panjang sebelah ataupun ada gangguan menyebabkan dia jalan gate nya itu salah bakal bakal terjadi sederah nah itu contoh yang salah satu di masa depannya bakal berasa gitu oke ini terakhir nih sebenernya masih banyak juga tadi saya ngomong terakhir dulu iya jadi terakhirnya kapan nih? terakhirnya nanti sudah hari tua terakhir lagi nih terakhir lagi minum apa diatur apa sering minum kan main game kadang-kadang mulut sering atau apa harus dijaga minumnya minum air putih ya bukan minum 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 yang bukan beralkohol daun sih soda minum itu yang paling baik tentunya adalah air putih yang bersih ya iya yang bersih yang bersih air putih air bening kayak orang air putih air leci ya cirup leci susu leci enak air cuci nah air putih itu kalau orangnya tidak ada gangguan ginjal maka sebaiknya diminum sebanyak mungkin maksud gangguan ginjal itu gangguan ginjal itu menyebabkan dia gangguan ginjalnya tidak bisa melakukan dialisis dialisis itu filtrasi dari air jadi orangnya itu kalau ada gangguan ginjal yang biasanya harus cuci darah itu kan dia diatur minumnya nah kalau dia gak ada gangguan ginjal baiknya minum banyak minum air bening tadi ya tanpa rasa tanpa tanpa rasa friendzone saat main game juga berarti saat artis apapun main game terus badas beduk bakal ngaruh juga minum dua kali sehari kalau lagi kita sering depan game bawa aqua yang banyak sliter 1,5 liter gak apa-apa sering kebelet juga kan aman kalau kebelet kita gerak jadi gerak setingga saya itu ngetik-ngetik angkelan sih kebelet oh berarti itu cara yang salah juga dampaknya bisa dan itu berlangsungnya tadi lama banget baru ketahuan baru ketahuan 2 tahun kemudian puluhan tahun kemudian dan yang penting harus balance juga oke udah bisa dimengerti teman-teman setidaknya kan konten kali ini banyak hal positif buat saya pribadi buat editor saya yang ikasebelen buat kalian semua gitu buat khususnya Mr. B nah kita bakal ungkap lagi nih beberapa hal yang lebih detail tapi sayangnya waktu tidak memungkinkan karena udah mulai mau buka saya juga udah lapar gitu Pak dokter udah cukup atau masih belum puas sama saya nanti saya info lagi tambahan-tambahan yang tadi yang ditanya dan saya masih belum tau ya cukup menarik oke di sini Pak dokter mau ngapain sebelum buka mau cuan ini kayaknya enak nih buka pakai cuan jadi yang penting pertama yang saya petik nih posisi yang penting nyaman ya Pak dokter yang penting nyaman terus misalkan duduk si mejanya jangan terlalu ketinggian berarti jangan terlalu yang penting pas terus bisa dilihat contoh ergonomi ya nanti ada lihat ada contohnya dan gak harus beli perangkat juga kayak kursi gaming atau apa enggak juga itu merahal kalau punya duitnya atau dikasih bener teh Mr. Ben tolong Mr. Ben saya belum punya MC belum punya lah terus banyak minum yang penting gak harus ditakar berapa-berapa yang penting banyak minum juga dan gerak peregangan penggangan terus gak monitornya 20 menit sekali 20 menit sekali ngeliat ke cewek gitu ada yang bening-bening yang bening-bening yang bening-bening gitu kaca bening jarak maksim minimal 20 meter atau maksimal minimal berarti kalau ruangan tertutup lihat jendela lihat keluar jendela misalnya gak ada jendela lihat langit-langit atau keluar yang penting berarti gerak jadi positif kan udah bisa dimengerti kan wah banyak hal positif oke jadi itu dia konten saya konten MC bareng dokter mulia pribadi 11 segema yang baik hati dan suka patah hati oke semoga bermanfaat ya yang pasti saya harap bermanfaat itu mah buat saya pribadi alright ada kata-kata terakhir sebelum saya gebugin oh iya jangan lupa subscribe gimana ngobrolnya jangan lupa subscribe dan sampai ketemu lagi di video kita yang berikutnya ya dia itu nanti saya sewa khusus teknisi teknisi kedokteran alright jangan lupa like dan subscribe-nya dan subscribe-nya